Berita selanjutnya, kisah buruh kupas kulit kayu gelam di Mesuji. Beberapa wanita berkumpul di bawah pohon rindang yang ada di ruas jalan ZA Pagar Alam, Kabupaten Mesuji. Bukan berlindung dari terik masanasnya matahari yang mampu membakar kulitnya, tapi mereka telah melakukan pekerjaan. Para wanita ini mengupas sebatang kayu yang cukup panjang dan memiliki kulit yang berlapis. Orang kerap menyebutnya dengan nama kayu gelam yang berasal dari pohon penghasil minyak kayu putih. Debu halus yang dihasilkan dari kulit kayu gelam ini pun mampu membuat kulit terasa gatal. Bermodalkan parang serta sarung tangan dan baju lengan panjang, para wanita ini mengupas kulit kayu gelam dari batangnya. Tak besar tapi panjang, butuh ketelatenan dari para wanita kuat ini untuk membersihkan kulit kayu gelam. Pemandangan ini pun sudah tak asing di Kabupaten Mesuji. Bahkan di desa Gedung Mulia Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sudah menjadi hal biasa wanita jadi buruh kupas kulit kayu gelam. Satu di antaranya yani buruh kupas kulit kayu gelam Retno berusia 44 tahun yang mengaku dirinya melakukan pekerjaan tersebut tidak setiap hari, melainkan tergantung panggilan dari pemilik usaha kayu gelam tersebut. Tidak setiap hari tapi kalau sudah dipanggil memang terus kerjanya tidak berhenti. Bahkan dalam sehari dirinya harus mengupas minimal 100 batang per hari bahkan lebih. Selanjutnya untuk upah atas pekerjaan yang dilakukannya dihitung dari jumlah kayu gelam yang dikupasnya. Untuk upah kupas kulit kayu gelam perbatangnya dihargai 500 rupiah dengan ukuran batang kecil. Sedangkan untuk ukuran batang besar dihargai 1.000 rupiah. Retno mengaku jika dalam sehari ia mampu mengupas kayu gelam sebanyak 100 batang untuk ukuran batang kecil, maka uang yang harus dibawa pulang yakni sebanyak 50.000 rupiah. Lebih lanjut ia menunturkan bahwa pekerjaan yang dilakukannya ini untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya di rumah.